Merdeka itu bagaimana kita bisa menguasai mata kita, bagaimana saya bisa menguasai telinga saya, saya bisa menguasai tangan saya, saya bisa menguasai kaki saya, tidak untuk menindas dan menjajah makhluk lain. Bukan manusia ya, semut, jangan dibunuh pecoa, jangan dibunuh kucing, jangan ditendang. Halo, Sobat Artoridot. Kali ini kita lagi main ke Kebayoran Lama, main ke tokonannya Pak Eni Bonesi. Nah sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh dibantu ya, support buat tim kita, yang lebih ke mana. Oke. Sore, Pak. Sore. Pak, lagi apa sih di sini, Pak? Lagi jeda setelah kerja dari pagi sampai sore, ngopi susu, lontong, tempe, pisang goreng, dan suasana kebayoran lama yang selalu asoy. Di sini emang setiap hari atau gimana Pak? Enggak juga, kalau lagi ada jadwal ke luar pulau, ya kita di luar pulau. Kalau lagi di Jakarta setelah pulang dari utara, selatan, timur, barat, saya selalu kemari dulu sebelum pulang ke rumah. Karena dari sini ke rumah cuma 20 menit. Rumah mana itu, Pak? Rumah Ciledug. Kalau Gowes dari sini ke Tanggerang, 1 jam 20 menit naik sepeda. Kalau naik Vespa, 30 menit. Pak, Pak Edini kan terkenal dengan seniman otodidak ya, Pak? Nah, awal mulanya, kenapa sih, Pak, mengawali karya untuk jadi seniman itu? Apakah ada suatu keresahan tertentu gitu? Tidak ada keresahan sih. Cuma bagi saya, seni adalah bermain. Bermain dengan tangan, bermain dengan mata, bermain dengan telinga, bermain dengan kaki. Bermain dengan daya hidup saya. Melihat persoalan sehari-hari yang begitu dekat sama tubuh saya. Itu aja sih cuma. Biasanya kalau berkarya itu gimana, Pak? Gimana aja. Gimana aja. Bisa di dalam ruangan, di luar ruangan. Seringnya di luar ruangan. Di ruang publik. Seniman yang berkarya di luar itu jauh lebih jernih. Karena dia mendapat tangkapan-tangkapan. Dan melihat gejala-gejala. Mendapat tangkapan bunyi. Boi makan, boi. Ketoprak lewat. Please, sini, mi. Yamu. Kopi, kopi. Itu memberi kesadaran baru dalam berkarya. Dibanding mereka yang berkarya in. Di dalam studio. Tumbuh asumsi kalau di dalam studio. Karya jelek, salah, hapus, tidak pede. Gak mau dilihat orang. Gak mau berkomunikasi. Gak mau berinteraksi. Kayaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan pendapat saya juga salah ini. Gak pede. Di luar yang kita kenal ruang publik, street art. Cuman ada dua kata. On dan off. Ya atau tidak. Thread. Tagging, gambar, nulis, plural atau grafisi. Kalau yang di luar ruangan itu udah bisa disebut street art atau street art itu juga bisa di... Di luar ruangan ya bagaimana seni di ruang publik itu berhasil merayakan kegembiraan tubuh saya buat publik gitu. Jadi kegembiraan itu harus dirayakan secara bersama. Bukan hanya oleh si seniman. Ya kan tapi juga milik publik dia gitu. Bisa melihat karya, bisa mengapresiasi karya. Bisa ditimpa lagi kemudian besok bikin baru lagi. Timpa lagi bikin baru lagi. Maksudnya ditimpa lagi gimana itu pak? Ya ditimpa kalau ada Satpol PP yang kurang serak, kurang seneng kan dibikin abu-abu. Brown, putih, coklat, hitam. Kemudian dibikin lagi karya baru, taggingan baru, graffiti baru, mural baru. Karya di ruang publik ya seperti itu. Pernah pak karyanya ditutup? Sering lah, sering. Sakit hati gak sih pak? Enggak, biasa aja. Seneng aja. Seneng berarti direspon. Dan taggingannya lebih bagus kok. Itu bagian dari halaman kedua. Halaman pertama karya saya. Halaman kedua karya kekuasaan. Bagaimana petugas Satpol PP juga ikut berkarya, menaggin karya. Sekarang ngomongin ide nih pak. Ide apa sih yang menyentuhkan Pak Edir ini untuk memunculkan karya sampai saat ini? Kan kalau dilihat karyanya itu punya tiri khas gitu. Ide banyak ya ini, kayak buku ya. Halo, ya kan. Dari depan, ya kan. Dari depan, ya kan. Apa nih? Agenda kebohongan. Bagaimana menguak agenda kebohongan, ya kan. Ide banyak sehari-hari ya. Ide kita ngeliat udara jadi ide. Kita ngeliat angin jadi ide. Ngeliat matahari jadi ide. Ngeliat batu jadi ide. Ngeliat daun jadi ide. Ngeliat sohib gue jadi ide. Iya kan gitu. Ngeliat kebayoran lama jadi ide. Ngeliat kawidya jadi ide gitu loh. Itulah gagasan gitu loh. Yang kelak di kemudian hari dinamakan awal sebuah konsep. Saat ini ya Pak, jika menihak di tahun 2023 ini, isu sosial apa sih yang bisa dikembangkan untuk menjadi karya seni? Isu sosial banyak ya. Bagaimana kebaikan bersama tuh bisa dirawat gitu loh. Karena mau jelang 2024 juga kebaikan bersama di rana sosial sulit. Hoak banyak. Perang lagi netizen semua sopinter. Apalagi orang-orang yang mau jadi caleg ya kan. Pura-pura deket. Sok kenal, sok akrab ya kan. Sok merakyat gitu loh. Ya itu jadi ide gitu loh. Pak kalau seni sana ya. Seni itu untuk hidup atau hidup gak bisa tanpa seni? Seni bisa menghidupkan dia. Seni bisa menggerakkan. Seni bisa memberi kesadaran. Itulah yang dinamakan hidup gitu. Kalau seni sudah memberi kesadaran, dia akan menghasilkan. Menghasilkan kebaikan. Menghasilkan keteraturan, walaupun tidak teratur. Menghasilkan pendidikan. Dan menghasilkan apa yang dinamakan hari ini hobi yang dibayar gitu loh. Hidup. Kalau Pak Edu sendiri sebenarnya bisa gak suka hidup dengan sebagai seniman itu bisa hidup gak? Hidup. Hidup lah anak saya lima. Nomor satu Dewi Sudah di UNJ dapet beasiswa. Gak kerasa. Gak tahu kuliah, sekolah, SD, SMP, SMA. Gak ada yang TK anak saya. Langsung ke SD. SMP, SMA ya kan. Lepas atau udah besar. Ya. Awal-awal dari nol ya kan. Sampe wisuda alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dari penjualan karya bagaimana Pak? Ya everyday, every team, every time. Saya art seni. Bunyi, musik, rupa, visual, performance art. Alhamdulillah. Sesuai dengan kebutuhan. Besok kita butuh sesuatu pasti rejeki hari ini ada. Yaitulah yang dinamakan seni memberi kesadaran hidup. Tiba-tiba ada. Poin yang kelima, hobi. Bayarannya ada. Kalau anaknya ditanya nih Pak, pekerjaan ayahnya apa gitu? Banyak. Bisa pemusik, bisa perupa, bisa performance art, bisa dosen terbang ya kan. Pengajar, peneliti bahkan ya kan. Riset ya kan banyak. Performance art ya kan gitu. Banyak. Banyak jawabannya juga. Tukang kopi. Tukang jualan buku. Tukang nyari apa, palu gak ada ya kan. Apa yang lo minta gue ada ya. Hehehe. Pak, kenapa kalau ada waktu ruang ini gak kumpul aja sama keluarga Pak? Kumpul sama keluarga, dua jam itu quality time. Sama seperti orang berkumpul satu hari kalau saya. Dua jam pagi, subuh, udah ngisi air. Udah duduk di depan pintu, nganter anak mau berangkat ke sekolah kayak gitu. Udah quality time kan. Udah minum kopi bersama, minum teh bersama, makan ketan bersama, makan nasi udut bareng. Gila gak? Itu yang namanya satu hari quality time kayak sepuluh tahun gitu loh. Akrab nempel gitu loh. Walaupun hanya dua jam. Kalau sekarang masih aktif kemana-mana ke luar kota gak Pak? Harusnya saya ada di NTT nih, Juni ini, bulan Pancasila nih. Merayakan bulannya Bung Karno ya, seperti biasa. Cuman karena udah bertransformasi ya kan. Di sana orang-orang udah ngerti bagaimana Pancasila bisa diakini, bagaimana Bung Karno dengan rumah pengasingan udah bisa dijaga, bagaimana Imakulata sudah bisa dikembangkan. Ada tempat di Hende Flores, itu tempat pengasingan Bung Karno. Tahun 34-38 ada di sana. Itu tempat paling berkesan bagi saya. Biasanya Juni saya di sana. Karena Juni bulannya Bung Karno, bulan Pancasila. Gak main ke Blitar Pak? Hah? Gak main ke Blitar? Blitar hanya makam ya. Saya suka orang-orang yang berjiara. Saya sebagai pilgrimage, orang yang berjiara. Itu paling suka ke tempat-tempat dimana dia memiliki gagasan yang murni soal kebangsaan. Bukan tempat dimakamkannya. Kalau tempat dimakamkannya kita bisa berdoa dimana aja gitu. Buat orang yang udah mati. Apalagi dia seorang Bung besar. Biasanya kan Pak Edi ini di akhir kata dimana-mana biasanya ngomongin merdeka gitu. Emang apa sih Pak arti merdeka menurut Pak Edi? Merdeka tanda tanya tanda seru kalau saya tuh. Merdeka tuh bagaimana kita bisa menguasai mata kita. Bagaimana saya bisa menguasai telinga saya. Saya bisa menguasai tangan saya. Saya bisa menguasai kaki saya. Tidak untuk menindas dan menjajah makhluk lain. Bukan manusia ya. Semut jangan dibunuh. Pecoa jangan dibunuh. Kucing jangan ditendang gitu. Tetangga jangan diomongin gitu. Bukan begitu Kak Mumu. Kalau ada yang mau ketemu Pak Edi ini kan seni mas otodidak ya Pak. Masih mau ketemu orang-orang buat bantu mereka. Siapa tau mereka juga pengen belajar otodidak gitu. Ya tiga hari yang lalu saya bikin instastory mau buka kelas bersama Bonet Kikot. Itu sistem distrik ada di tiap kota ya. Kemarin banyak ada yang masuk dari Manado, Palu, Sulawesi Tenggara, Bali, Jakarta, Bekasi. Saya akan dekati sesuai dengan distrik mereka tinggal gitu loh. Itu seperti itu aja sih. Kelas-kelas terbuka buat belajar. Studi garis saya, studi garis Bonet Kikot. Karena Alhamdulillah saya merasakan non-akademik sebagai otodidak itu dapat dimana aja gitu. Bayar gak itu Pak? Sepertinya kalau untuk urusan paket data harus bayar. Sepertinya kalau untuk urusan bensin harus bayar. Sepertinya kalau untuk urusan nasi goreng harus bayar. Untuk urusan kopi harus bayar. Kan perlu kopi kita sama tembako. Kalau boleh tahu dulu saya di belajar ke siapa aja Pak? Ya belajar sama siapa aja saya. Dari anak saya saya belajar. Bagaimana memberi garis ya kan. Bagaimana memblok ya kan. Dari anak saya saya belajar. Bagaimana menyusun komposisi ya kan. Bagaimana membuat muka, anatomi muka. Bagaimana menyusun komposisi warna ya kan. Ini studi garis. Nah ini sama anak saya di rumah. Kelas 1 SD ya kan. Dia baru ranking ketiga. Tadi terima rapot hari ini. Ini koran. Enggak hanya di kanpas, di koran juga. Kemana-mana bawa karya seni gak sih Pak? Kupikir harus ya. Kupikir harus. Apa aja Pak yang dibawa? Apa aja ya? Iya. Tinta Cina. Pasti itu tinta Cina. Iya. Yang di tas tuh apa Pak? Yang di tas. Ini bambu. Ini buat tinta Cina nih. Ini stiker buat tagging. Ini saya timpa tempel tagging. Ini pilok. Ini pilok. Perut. Ini... Puas. Ini senjata saya nih. Masih basah tuh ada catnya. Tadi baru gambar ya kan. Ini kape. Ini bekas kartu bang. Ini bisa buat kape. Garis ya. Ini gambarnya jago dia. Sambil loncat-loncat. Sama... Walkman deh. Buat ngedengerin murotal. Ini apa kopinya Pak? Hah? Kopinya. Apa? Kopinya. Kopi. Kopi. Oh kopi susu. Ini kopi susu paling murah. 3.000 perak kopi sama susu. Kopi bubuk. Pakai susu kental manis. Di warung Koela. Ini yang paling murah di sini. Gak ada kopi. Ini kopi paling murah deh. Di Solo, Jogja. Ama di Kebayoran Rama nih yang paling murah ini kopi. Nikmat gak Pak? Bu nikmat banget. Ini ngelewatin... ...korporate-korporate kopi besar. Terarah. Yang udah buka kape-kape di mall tuh. Lewat. Jauh sama ini. Terarah, terarah. Nama ini. Air putih. Ini ikutin kemana-mana nih. Ini pernah ketinggalan di Belanda. Di Skipol. Di Susulin sama Satpam. Ayo. Sangka ini. Ini pilok. Apa tempat. Air minum saya bilang. Bukan isi vodka. Bukan. Oke. Ini juga belum nih. Apa ini Pak? Ini karya juga. Lampas. Nah yang di Art Jog. Art Care. Kayak gini-gini karya saya. Bisa di... Akhir dunia ya Pak? Hah? Akhir dunia ini ya? Iya. Udah-udah bisa sampai sana. Udah dipoto. Ada 8 karya. Tapi gabung. Atau karya-karya yang lain. Ada berapa seniman nih. Khusus untuk yang art care-nya. Program art care. Pak. Saya baru inget nih. Namanya Pak Edi Bonecki tuh bukan nama asli ya? Bonecki tuh nama panggung ya. Sebelum Orde Baru tumbang. Saya banyak keliling. Radio-radio FM. Radio kampus. Untuk nyanyiin Orde Gila dan lagu presiden. Sampai suatu saat. Bertemu dengan JJ Rijal. Sejarawan Betawi yang hari itu masih kuliah. Di Fakulta Sastra UI. Dia memberikan nama Bonecki. Kebon karet seberang stasiun kereta api UI. Merang. Itu. JJ Rijal itu owner komunitas bambu. Kenerbitan buku-buku sejarah. Ada juga di Depok dan Jogja. Dia buka. Kobang. Tadi artinya apa Pak? Kebon karet seberang stasiun kereta api UI. Bonecki. Dulu saya. Di UI. Dagang. Lukis tas. Sambil nyanyi. Bikin lagu tiap hari di kebon karet deket UI situ. Kumpul sama mahasiswa mahasiswa UI. Di Depok. Sebelum reformasi itu. Sampai setelah reformasi. Oke Pak. Statement. Untuk berkesenian Pak. Seni tak ada hari libur. Karena tiap hari adalah holiday. Tiap hari adalah piknik. Tiap hari adalah rekreasi. Everything. Every time. Everyday. Yeah. Margobat. Assalamualaikum. Merdeka. Selanjutnya ada hari libur. Apa lagi? Udah. Air seni. Air seni dibalas dengan? Hahaha. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Lu tanya-tanya ke dia tuh. Udah. Tanya-tanya ke dia biar objektif coba. Udah Pak. Coba. Ya itu tadi kita bincang-bincang. Jauh-jauh loh Bu. Pak Edi. Yogyak. Kasian. Iya Pak Edi Bonetsky. Nah kalau mau tau karya dia yang lebih banyak. Ada di website kita. Di www.lproject.net ya. Bisa dikepoin. Instagram dong. Instagram juga. Instagramnya Pak Edi apa? Edi Bonetsky. Kalau bisa add Instagramnya Pak Edi. Edi Bonetsky. Iya. Dadah.